Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Meliriany Saya dari kelas 11 IPS 4 Disini saya akan menjelaskan tentang Partai Nasional Indonesia atau PNI PNI berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 PNI didirikan oleh Insinyur Soekarno Cipto Mengentusumo dan S. Budiarto Martawat Mojo PNI menganut ideologi nasionalisme PNI memiliki 3 asas yaitu Self-help, berjuang dengan sendiri Dan no-man-diancy Sikap hadap pemerintah, antipati dan non-kooperasi Dasar perjuangannya adalah marhanisme Tujuan dari PNI adalah mencapai kemerdekaan Indonesia Strategi yang dilakukan PNI untuk menentang Belanda Yaitu pada akhir tahun 1927 PNI mengadakan suatu rapat di Bandung yang dihadiri oleh Serikat Islam Budi Utomo, Paguyuban Sunda, dan lain-lain Dalam rapat ini terbentuklah Perhimpunan Politik-Politik Kebangsaan Indonesia atau PPKI Dalam Kongres itu dikemulakan adanya pertentangan antara penjajah dan yang dijajah Belanda terus mengeru kekayaan Indonesia dan membuat Indonesia menjadi miskin Pemikiran itu disebarkan dalam rapat-rapat pers organisasi yang didirikan oleh PNI dan sekolah-sekolah Pada tahun 1929, PNI menarik perhatian masyarakat Indonesia melalui pemikiran-pemikirannya itu Jumlah anggota PNI pada tahun 1929 mencapai 10.000 orang yang semakin mengkhawatirkan Belanda Reaksi yang dilakukan Belanda yaitu mereka melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI di Yogyakarta Yaitu seperti Sukarno, Gatot Mangkupraja, Supradinata, Maskum Sumadiraja Para tokoh ini diadili pada tanggal 18 Agustus 1920 di penjara Sukamiskin di Bandung Insinyur Sukarno menulis pidato Indonesia menggugat dan membicarakannya di depan pengadilan Hikmah yang bisa kita ambil melalui organisasi PNI yaitu Kita jadi mengetahui tentang sejarah PNI, selok-belok PNI dan pokoknya kita jadi tahu tentang PNI Nah kita harus mencapai, kita harus seperti mereka yang semangat membara dalam membela Indonesia Mereka mengorbankan nyawanya demi membela negara Indonesia dan kita harus mencotoh seperti mereka Dan kita harus menerapkan semangat nasionalisme sebagai siswa-siswi untuk bisa mencapai Indonesia yang merdeka Terima kasih, saya Melia Liani Hanya itu yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih